Seperti yang dirasakan petani di desa Sumberagung dan Bogorum kecamatan Pelawasan Magetan, banyak daun bawang merah yang busuk atau lodoh akibat cuaca buruk karena masih tingginya curah hujan. Tanaman bawang merah yang berusia 35 hari hingga 45 hari itu terancam gagal panen. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh para petani termasuk penyemprotan namun belum berhasil. Para petani pun terancam tak bisa menikmati hasil panen maksimal saat harga bawang merah di pasaran cukup tinggi, mencapai Rp70.000 per kilogram. Baru 35 hari Pak. Kondisinya gimana? Lodoh itu susah di tangan ya Pak. Jadi diserang hama saat ini? Serang hama itu pasti gagal panen, pasti itu. Pasti geruntikar orang petani, nggak susah orang petani. Banyak sih disini yang terserang ini? Semua pasti mengalami. Kondisi cuaca nggak enak, nggak seperti dulu. Nggak itu tuh Tuhan nggak tahu saya, tapi sekarang susah nggak seperti dulu menanam berat bawang merah. Jadi disaat harga tinggi Bapak gagal panen gini? Gagal panen nggak bisa menikmati. Gizi mahal sekali. Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya harga benih bawang merah, pupuk, dan obat pertanian. Bukan hanya tidak mendapat hasil maksimal, petani pun terancam merugi.